Alhamdulillah pada malam hari ini kami dari barisan Abnaul Khairat mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan yang walaupun diwakili tetapi itu adalah merupakan kehormatan buat kami dari Bapak Kapolda yang mewakili kemudian juga dari Pak Wali Kota juga ada yang mewakilinya Kapolres kemudian Bapak Bupati Sidi kemudian yang terakhir Sebelum saya melanjutkan kita punya ciri khas tersendiri kalau saya katakan sami'na kita semua mengatakan al-khairat kalau saya katakan wa'ata'na sami'na wa'ata'na yang kedua kita serempak juga mengatakan al-khairat siap sami'na wa'ata'na sekali lagi belum semangat saya lihat sami'na wa'ata'na terima kasih segala puji bagi Allah selawat serta salam kepada jenjuman kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alihi wa'ala alihi wa sahbihi wa salam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada penyikutnya ila yawmiddin amma ba'al nanti kita juga ditutup dengan yang membaca doa ini Habib Alumi beliau adalah ketua Dewan Syura PKP jadi ini luar biasa dan yang lebih kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ketua umum PBB pengurus besar al-khairat Habib Ali bin Muhammad bin Idrus bin Salim al-Jufri beliau sebenarnya dari hasil pembicaraan kami di tempat ini juga beliau hadir tetapi ada sesuatu dan lain hal beliau ada tugas di tojo una-una sehingga beliau tidak bisa dapat hadir pada malam hari ini kemudian juga kami sangat-sangat berterima kasih tempat ini adalah tempat beliau yang setiap minggu diisi oleh majlis talim karena malam ini beliau tidak hadir tidak ada diwakili oleh Habib Alwi bin Mahzain al-Jufri yang menggantikan beliau untuk memberikan tausiah tadi tentu banyak yang bertanya kenapa harus ada barisan abna ul-khairat nanti bagaimana dengan banon-banon yang lain yang ada di al-khairat ciri khas ormas ini satu tidak memandang umur yang penting dia balik dan ada berakal sampai inna lillahi wa inna ilahi raji'un bisa masuk di barisan abna ul-khairat kenapa yang tua juga bisa masuk di barisan abna ul-khairat mereka mempunyai nilai tersendiri yang tidak didapati oleh anak-anak muda mereka mempunyai kelebihan mereka sudah pernah muda mereka sudah pernah muda sama dengan kita kita muda tetapi kekalahan kita kita belum pernah tua jadi mereka sangat-sangat diperlukan doa mereka dan nasihat-nasihat mereka di organisasi yang ada di al-khairat itu ada umur-umurnya himpunan pemuda al-khairat wanita islam al-khairat ini yang masih mudah-mudah semua banatul khairat kemudian ibunya ya wanita islam al-khairat ada persatuan buruh al-khairat ada alumni al-khairat ada batas-batas tertentu tetapi di ormas ini tidak terbatasi sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi kemudian yang kedua kenapa harus ada barisan abna ul-khairat kita melihat beberapa kejadian-kejadian sebelumnya maruah dan kewiwawaan al-khairat itu agak sedikit tergoyang insyaallah dengan keberadaan barisan abna ul-khairat maruah dan kewiwawaan al-khairat tetap terjaga amin ya rabbal alami saya sebenarnya tidak perlu terlalu banyak bicara ada yang mengatakan makalah seperti itu kalau sudah terlalu banyak bicara banyak salahnya nanti kita akan buktikan setahun ke depan bagaimana barisan abna ul-khairat ini bergerak itu saja perlu kita jawab dengan pembuktian al-amal bukan banyak bicara tetapi adalah hal amal perbuatan yang harus kita buktikan di lapangan nanti kemudian barisan abna ul-khairat partner dari al-umara ini tidak bisa terpisahkan barisan abna ul-khairat ini bukan yang harus terus turun di jalan demonstrasi itu ini dan sebagainya tidak tidak seperti itu kita dengan pemerintah saling mengingati watawasaw bilham saling mengingatkan antara satu dengan yang lain dikala dikala kami salah wajib dari pemerintah menugur kami kalau ada juga yang keliru dari pemerintah dengan bijaksana dan akhlakul karimah sopan santun juga mengingatkan kepada pemerintah kalau ini bisa terwujud insyaallah selawesi tengah dan insyaallah barisan abna ul-khairat bukan cuma di selawesi tengah ini skalanya nasional perlu waktu perlu perjuangan sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi jangan terlalu banyak bicara mari kita buktikan sama-sama agar supaya orang tahu inilah barisan abna ul-khairat dicurigai iya gak ada masalah tentu orang banyak bertanya kenapa barisan abna ul-khairat ini ada dulu waktu saya membuat khul habib muhammad di ziki itu juga menjadi tanda tanda tanya orang kenapa kenapa harus di masjid ul-khairat di kota rindau kenapa dan kenapa dan kenapa banyak pertanyaan pertanyaan seperti itu seiring waktu setelah kita buktikan dan kita adakan hal tahun demi tahun suara-suara sumbang itu hilang dengan sendirinya begitu juga dengan barisan abna ul-khairat masih banyak tanda tanya yang ada di hati kita kenapa dan kenapa dan kenapa mungkin ada yang mengatakan ini bersaing nanti ini bahaya nanti bagaimana nanti pengurus besar al-khairat dan itu dan itu dan ini yang harus kita tekankan dan harus kita yakini camkan baik-baik wahai abna ul-khairat saya dengan Habib Ali itu adik kakak kalau ada di hati kita ini yang masih bertanya-tanya saya jawab saya bersama beliau adik kakak jadi kalau ada suara-suara sumbang dari siapapun juga jawab itu bisa jadi dari keluarga sendiri insyaallah orang tersebut akan faham seiring dengan waktu berjalan insyaallah kita buktikan dengan perbuatan bukan banyak bicara insyaallah tidak lama lagi kita menyambut bulan suci Ramadhan tadi sudah disampaikan oleh Habib Alwi orang yang senang dengan kedatangan bulan Ramadhan senang fariha jasadnya diharamkan dari api neraka Alhamdulillah semua kita senang dengan datangnya insyaallah bulan Ramadhan diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kita menggapai menjadi orang-orang yang bertakwa saya tidak perlu lagi panjang lebar mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sudah cukup semoga apa yang kita niatkan insyaallah diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah dan menggapai keribaannya lebih dan kurangnya saya mohon maaf wallahumustaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi Al-khairah apa lagi tidak kompak Al-khairah Al-khairah sekali lagi kasih goyang sedikit di sini Al-khairah Al-khairah wa ta'ala assalamualaikum rahmatullahi Al-khairah